Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini mama ayah mau bacain cerita dari Sumatera Barat yang berjudul Berjudul apa mas? Maling kundang anak murhaka Didengerin sampai habis ya teman-teman ya Ayo kita baca ya Maling kundang anak murhaka Pada suatu hari hiduplah seorang anak yang sangat berbakti terhadap ibunya Dia bernama Malin kundang Malin hanya memiliki seorang ibu Karena ayahnya telah lama pergi berlayar dan tidak kembali Malin memiliki cita-cita yang sangat kuat untuk berlayar seperti ayahnya Karena Malin sangat ingin memiliki uang yang nantinya bisa ia berikan kepada ibunya Sehingga ibunya tidak perlu bekerja bersusah payah menghidupi Malin Lalu setelah Malin beranjak dewasa Dia sering pergi ke pelabuhan menjadi pulih angkut setiap kapal-kapal yang singgah Karena Malin sangat rajin dan tangkap Seorang kapal menawarkan pekerjaan Malin untuk merantau mengarungi samudera luas Tentu saja Malin sangat gembira mendengar tawaran itu Dalam pikirannya dia akan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membahagiakan ibunya Malin langsung berlari menuju pulang untuk memberitahu kabar imbira ini Dengan berat hati ibu Malin memberikan izin kepada Malin untuk merantau Ini Malin ya Dan ibunya berpesan Hati-hatilah nak di tanah rantau Malin pun menjawab Jangan khawatir bu Aku akan mencari uang yang banyak untuk aku berikan kepada ibu Malin akan menjadi orang kaya dan ibu tidak perlu susah lagi Malin pun pergi berpamitan dengan air mata ibunya yang berlinang Sejak kepergian Malin menantau Ibunya selalu menunggu di pinggir pantai Dan berlari menghampiri setiap kapal yang singgali pelabuhan di pantai Tapi bertahun-tahun lamanya Tidak pernah ada kapal yang datang membawa Malin Hingga suatu saat setelah 10 tahun berlalu Ada sebuah kapal yang sangat besar berlalu di kapalnya ya Semua orang datang ingin melihat kapal yang indah itu Penduduk pesisir pantai berkata Bahwa kapal itu adalah milik dari pemuda kaya raya Yang sedang membagi-bagikan uang untuk orang miskin di kampung itu Dengar hal tersebut Ibu Malin yang sudah tua ruta Berjalan tergesa-gesa menuju pelabuhan Betapa terkejutnya Ketika ibu Malin melihat sepasang suami istri Yang sedang membagi-bagikan uang itu Ternyata Itu adalah anak laki-lakinya yaitu Malin Kundang Ibunya sangat yakin Karena Malin Kundang memiliki tanda lahir di tangan kanannya Ibu Malin segera memeluk Malin Sambil nangis dan berkata Malin Kundang anakku Akhirnya engkau pulang nak Tetapi di luar dugaan Istri Malin Kundang itu bertanya Siapakah ibu tua yang nampak miskin itu Bukankah kau pernah berkata padaku Engkau hidup sebatang karak Karena kedua orang tuamu telah tiada Pendengar pertanyaan dari istrinya Malin Kundang pun malu Dan menutupi kebohongannya Dengan mendorong dan menyikirkan pelukan ibunya Sampai ibunya terlempar dan terjatuh Dia berkata Siapakah Berani-beraninya mengakui aku sebagai anakmu Mana mungkin Aku mempunyai ibu yang miskin seperti kamu Dengan cepat Malin meminta kepada anak buah kapal Mengusir ibunya sendiri turun dari kapal Menerima perlakuan yang teramat kasar dari anaknya Ibu Malin Kundang sangat-sangat Marah dan sakit hatinya Dia meminta kepada Tuhan dan berdoa Ya Tuhan Engkau Maha Penguasa Dengarlah permintahan Ambamu ini Seandainya Dia bukan malin kundang anakku Maka Berilah dia kesehatan Kebahagiaan Dan umur yang panjang Namun Seandainya Dia benar-benar Malin kundang anakku Maka Aku kutuk dia menjadi batu Gitu ya Gitu ya Seketika Langit berdunguruh Awan menjadi hitam Dan turun hujan yang sangat deras Datanglah badai yang menerjem kapal Malin Kundang Saat itu Tiba-tiba Malin merasa bersalah Dia teringat akan terlakuan terhadap ibunya Tapi Maaf Sudah terlambat Kapal itu akhirnya tenggelam Karena badai yang sangat hebat Dan Kono Malin kundang berubah menjadi Batu Karena Dia sudah berani dan berhata Kepada ibunya Sudah selesai Jadi Ayah itu Tidak boleh berani sama mama Oke Harus sopa sama orang tua ya Oke Dadah teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih.